kalau produksinya itu kaki palsu terus habis itu skoliosis bris untuk koreksi tulang belakang bengkok terus habis itu ada sepatu koreksi terus ada korset-korset gitu kalau pemesanannya kita kalau di Malang ini kita kerjasama-sama rumah sakit jadi pemesanannya sebagian besar dari rumah sakit kalau di luar kota itu dari sosial media kalau untuk kendalanya kendala kita dalam produksi karena sumber SDM nya SDM nya terbatas dan apa namanya itu enggak enggak setiap setiap SDM itu mempunyai keahlian kayak gini solusinya solusinya kita ini apa namanya itu kita kerjasama-sama semacam perguruan tinggi yang produksi yang meluluskan almamater-almamater ortopic prosthetic namanya kita setiap tahun kita kasih apa namanya semacam yang loongan untuk disebar ke almamater kalau untuk pasar eh kalau pasar di seluruh Indonesia ini sangat besar karena yang punya keahliannya seperti saya ini itu enggak banyak dan di Indonesia ini cuma ada dua kampus di Solo sama Jakarta aja dan setiap tahunnya itu kalau yang diterima di rumah sakit itu sedikit loongannya sedikit karena belum banyak belum banyak yang tahu terus untuk pasar-pasar untuk kesemuanya itu ya sangat-sangat besar pasarnya yang penting telaten ulek pasti ada ini ada jalan Oh ya kalau untuk maintenance kalau untuk produk-produk import biasanya maintenance nya itu eh kayak bautnya itu biasanya ada aus atau atau perkara gitu kita kita ganti yang baru kalau untuk kalau untuk semacam wadah wadah soketnya ini namanya soket biasanya ini kalau untuk pemakaian kaki palsu baru itu biasanya dalam jangka waktu satu tahun itu udah mengecil jadi eh maintenance nya itu eh bisa diganti di akali dulu kalau nggak bisa diakali ya harus diganti soalnya berkaitan dengan kenyamanan kalau yang untuk wadahnya ini kalau untuk yang barangnya yang untuk apa ini biasanya ada masa-masanya sekitar 2-3 tahun kalau untuk besinya ini jawab kuat untuk tahan lama makasih ya udah nonton video ini subscribe dalam konten dot ID selamat menikmati